Berdasarkan data WHO tahun 2019, Indonesia menuduki peringkat ketiga dengan kasus tuberkulosis tertinggi di dunia. Menurut WHO, estimasi jumlah kasus tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 845.000, meningkat dari jumlah sebelumnya sebanyak 843.000, sedangkan jumlah kasus tuberkulosis di Jawa Barat pada tahun 2019 juga tergolong tinggi, yaitu sekitar 127.000 orang. Penyakit tuberkulosis menjadi prioritas utama di dunia dan menjadi salah satu tujuan dalam SDGs atau Sustainability Development Goals. Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis menetapkan target program penanggulangan tuberkulosis nasional, yaitu eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia Bebas Tuberkulosis tahun 2050. Sejak tahun 2009 hingga 2018, angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis di Indonesia masih belum mampu melebihi angka keberhasilan pengobatan di tahun 2008. Tingginya kasus penyakit tuberkulosis dan menurunnya angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis di Indonesia menjadi latar belakang bagi Puskesmas Ciburayut untuk berkontribusi aktif dalam menurunkan kasus penyakit tuberkulosis. Jupentus atau Juru Pendamping Tuberkulosis merupakan sebuah program inovasi Puskesmas Ciburayut yang berfokus pada penanganan penyakit tuberkulosis dengan melibatkan kadar terlatih untuk memantau kedisiplinan pasien dalam minum obat selama 6 bulan masa pengobatan. Sehingga diharapkan pasien tuberkulosis disiplin menjalani pengobatan hingga tuntas demi mewujudkan Indonesia Bebas Tuberkulosis tahun 2050. Program Jumat Ciburayut mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, menurunkan angka kasus penyakit tuberkulosis. Dan yang kedua, memantau pengobatan pasien tuberkulosis hingga tuntas. Dan yang ketiga, meninggalkan penjaringan suspek tuberkulosis di wilayah Puskesmas Ciburayut. Sukseskan Jupentus, kurangi jumlah kasus.